Untuk PCI, datang 2 unit, total kan ada 9 dan ini Scoopy warna blue nanti kita review yang lebih jelas yang suka warna blue nanti saya review Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada video kali adalah Scoopy 2022 warna fashion blue Nah teman-teman barangkali yang mau beli motor warna fashion blue inilah motornya seperti ini Yang pertama yaitu teman-teman untuk membeli motor baru ini baik cash ataupun credit itu harus dicek terlebih dahulu kondisi motornya Apakah ada yang lecet atau ada yang mesin yang rusak atau yang lainnya Itu yang teman-teman harus dicek dulu dari mulai di depan sampai dengan belakang itu dicek semua Yang kedua yaitu dipastikan untuk pembelian motor baru itu mendapatkan service gratis atau buku service gratis dan gratis oli Dan hadiahnya jaket helm itu standarnya pembelian motor baik cash ataupun credit itu mendapatkan itu Dan selanjutnya untuk pembelian motor ini harus tahu kapasitas dari motor tersebut Yang pertama kita Scoopy Untuk Scoopy ini mulai dari bahan bakar ini kompresinya 10 banding 1 yaitu masuk bahan bakar pertalit Jadi jangan bensin pertalit cocok untuk pertama lebih joss lebih bagus Jadi pertalit cocok untuk kompresi 10 banding 1 Videonya ada yang sebelumnya tentang masalah kompresi atau masalah bahan bakar Terus selanjutnya teman-teman perhatikan pergantian oli ya guys Jadi untuk oli ini untuk motor baru ini 1 bulan ganti Karena ada gratis oli dari dealer disini tempat olinya ini 1 bulan ganti Untuk selanjutnya 2 bulan atau 2000 km Untuk motor baru sekali lagi 1 bulan itu ganti ya guys Karena biasanya katanya ini ada bekas tembaga-tembaga yang ada di dalamnya Itu olinya kan otomatis kotor ganti aja untuk yang baru untuk olinya Selanjutnya kita ke spesifikasi atau fitur dari Scoopy 2022 Untuk harga yang pertama harga dulu ya guys sebelum spesifikasi Untuk harga disini area Jawa Tengah harganya mencapai 22.230.000 rupiah Fashion blue itu sama dengan tipe sport ya Jadi tipe terendah itu harganya harga sekarang ya September 2022 22.230.000 rupiah tipe terimba Selanjutnya kita ke spesifikasi Untuk spesifikasi warna matte blue ini Untuk spionnya seperti ini kombinasi warna krem Disini hitamnya hitam dope Disini warna chrome Nah disini cover Nah untuk harga segini ini udah berdapatan cover Disini hasilnya bukan warna Ini covernya ya guys ya Ini sebelumnya warna hitam Disini ada covernya warna silver Dan spion sama 2 Jadi spionnya ada 1 ya guys ya Bukan plus Karena plusnya cuma cover Dengan tarpet Nah untuk bawahnya disini warnanya hitam Dan disini matte blue Untuk lampu proyektor Dan untuk lampu rupiahnya Olam lampunya LED Proyektor LED Dan strippingnya seperti ini teman-teman Nah barangkali teman-teman yang minat warna blue Ini seperti ini buruk S Warna oranye Ada garis-garis hitam ya guys Warna matte blue Garis matte blue disini Dan kotak-kotak Cil warna putih Disininya warna krem Kebawahnya Dan untuk sparkboardnya warna biru Untuk Plat tempat-plat nyomernya ini Wah Bahannya besi Dan untuk kaki-kaki Masih seperti yang dulu Merak ban federal Ukurannya 100 per 90 Pelek 12 inci Pengereman cakram Suspensinya Telescopic Dan disini Untuk calivernya Merak mesin Ini warna Krum Lanjut kita Ke samping Untuk samping Seperti ini Kondisinya disini Warnanya hitam ya guys Hitamnya hitam halus Disini hitamnya hitam kasar Ini hadiahnya Untuk plus Scoop ini Dapat karpet Dan cover Speedometer yang di atas Tadi Disini warna blue Nah disini Ini sticker ya Garis-garis Dan disini warna matte blue Warna kuning Ini kotor nih pak Tadi hujan Kotor Nah ini Sepertinya seperti ini Nanti ini dibersihkan Sebelum kirim Ini warna Orang Ini ada gelombang-gelombang Warna krem Disini warna kotak-kotak Putih Pun Jadi ini jarat-jarat Warna Silver Dock Silver dock ya Dan selanjutnya Kesini Samping Ini seperti biasa Scoopy T Warna krum ya Kita ke belakang dulu Ke bodinya dulu ya guys ya Ini behelnya Warnanya Hitam Besi bahannya Disini warna Warna krem Ada sticker bondanya Untuk lampu ini Buhlam ya Untuk belakang Kita coba nyalakan Nah seperti ini Ketika lampu belakang Dinyalakan ya guys ya Ketinya semuanya Masih menggunakan Buhlam Dan disini ada Lampu senjanya Menyala Dan mata kucingnya Ini tempat Nah untuk Tampilan samping Kanan Ini sama persis Ya Kebelisan Scoopy Disini warna Matte blue Disini warna Orange Krem Putih Kotak-kotak Dan ada Gelombang warna Orange Dan disini warna Orange Cool Terus Sama Persis seperti Tampilan sebelah kiri Disini seperti ini Disini warna Krem semua Lucu Jadi sama persis Ya Tampilan belakang Dan tampilan Belakang ini Ada kolom-kolomnya Kelakson Suara Kelakson Kita ke Bagasi Bagasi Bagasinya Seperti ini Modalnya Warna hitam Ini bintik-bintik Supaya air Seperti kering Lumayan empuk Nah ini adalah Bagasinya 15 literan Helium Scoopy Masuk ya Ini ada Hejanya Jagat Dan juga ada Tempat plat nomor Ini ukuran Kapasitas Bahan bakar Disini 4,2 liter Ini rangka mesinnya Ini MK Nih MK Menangkan Ini 2021 Seperti ini Modelnya Untuk Sukupinya Untuk Ukuran Cover Kenal potnya Hitam Glossy ya guys Ini tempat Olinya Dan Masih Menangkan Mesin Pendingin Udara Jadi Bukan Pakai Radiator ya guys Untuk Ukuran Bahan belakang Ini 110x90 Pelek 12 inci Merek Band Federal Pakai Kita Ke Speedometer Nah Untuk Kunci Disini Seperti ini Kuncinya Untuk Tipe Fashion Blue Ini Pakai Remote Ini Fungsinya Untuk Answer Back Dan Alarm Remote Nah Seperti ini Remote Kuncinya Ada Dua Sampingnya Ada Tombol Joknya Dan Untuk Samping Kirinya Disini Tempat Power Charger Atau Tempat Pengejasan HP Warnanya Disini Warna Krem Disini Untuk Sebena Kilometer Kita Coba Nyalakan Nah Seperti ini Disini Ada Indikator Jam Indikator Band Bakar Dan Untuk Kecepat Indikator Indikator Kecepatnya Masih Analog Untuk Jam Sudah Digital Disini Ada Jam Terus Trip Average Total Kilometer Nah Ini Cukup Tempat Jam Jarak Pendek Lakson Rating Yang sebelahnya Ini Edling Stop System Jadi Untuk Sepupi Semuanya Dilengkapi Dengan Edling Stop System Bedanya Untuk Sepupi Itu Yang Pakai Remote Dengan Yang Tidak Pakai Remote Yang Pakai Remote Pakai Keles Ini Harganya Lebih Mahal Jadi Ada Dua Harga Sepupi Yang Pakai Remote Dengan Yang Tidak Pakai Remote Selanjutnya Kita Ke CVT Di sini Ada Selahan Manual Atau Fix Starter Untuk Tipe Fashion Dan Tipe Sporty Ini Filter Udaranya Dan Disini Untuk Suspensinya Masih Monosop Pengereman Tromol Belakang Dan Tempat Oligardanya Oligardanya Sekitar 6 Bulan Pergantian Dan Standar Samping Ketika Standar Samping Di bawah Maka Mesin Akan Otomatis Mati Untuk Mengurangi Resiko Kejelakaan Nah Oke Itu Aja Informasi Review Lengkapnya Dari Vario Eh Vario Dari Scoopy Warna Fashion Blue 2022 Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh